Ya saudara kita ke informasi selanjutnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN Bambang Susantono menegaskan pembangunan infrastruktur di lokasi Panajam Pasir Utara akan dimulai semester 2 di tahun ini. Ibu kota Nusantara ini akan dirancang menjadi kota pintar mengadopsi konsep smart city. Otorita Ibu Kota Nusantara saat ini sedang merapikan semua perencanaan dan mempersiapkan perencanaan pembangunan di lokasi yang sudah disiapkan di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Persiapan matang diperlukan dengan kontur tanah yang bergelombang sehingga perlu menyiapkan akses bagi logistik serta penataan lahan pembangunan infrastruktur. IKN juga nantinya akan dirancang sebagai kota pintar atau smart city agar memudahkan penghuni-nya untuk melakukan mobilitas, bekerja, dan hidup sesuai dengan kebutuhan. Saat ini kami memang sedang merapikan semua perencanaan, kemudian juga mempersiapkan pelaksanaan di lapangan karena insya Allah mulai paruh kedua semester tahun ini kita akan mulai membangun. Mulai membangun apa tentunya yang pertama adalah jalan-jalan akses untuk logistik, kemudian juga membuat apa yang disebut land consolidation atau land development, pembangunan tanahnya seperti apa. Karena kita tahu tanah di sana kan bergunung-gunung ya, sehingga sejauh mungkin kita mengikuti pola kontur yang ada, tetapi juga mungkin di beberapa bagian kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan tanah. Yang pertama kita membuat kota ini jadi pintar ya, smart city, itu tidak semata-mata kita menggunakan digital, tapi kan utamanya kita ingin agar efisiensi dalam kehidupan kita sehari-hari, memudahkan orang bekerja, memudahkan orang hidup, memudahkan orang belajar, itu tujuan utamanya. Dan untuk itu kita akan mempersiapkan sistemnya seperti apa, sehingga nantinya yang disebut kota terdas itu misalnya, kita semuanya tersedia di apps gitu ya, sehingga dengan mudah kita bisa mengakses pelayanan kesehatan, kemudian juga pelayanan sehari-hari kalau kita ingin memesan sesuatu misalnya gitu ya, atau dalam kita bermobilitas juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.